Istana Kemala Putih Jilid 4 Karena serangan ini begitu hebat dan cepat, siapapun tahu Licit Nioh sedang menghadapi bahaya besar. Di antara suara jeritan kaget, mendadak suara terang pedangnya si anak muda tampak sudah terlepas dan terbang dari tangannya. Dalam kagetnya setengah mati, Licit Nioh coba melihat-lihat di sekitarnya, rupanya dia mencari siapa orangnya yang sudah menolong dirinya, Ia lihat si Hwasyo gagu Kim Lohon sedang mengawasi sambil tersenyum, ia mengira adalah Hwasyo ini yang menolong padanya, maka lantas maju untuk mengaturkan terima kasih. Kim Lohon angkat lengan jubahnya, ia tidak menolak tapi juga tidak menerima hanya tetap tersenyum, sampai Licit Nioh merasa jengah sendiri. Di lain pihak, anak sekolah berwajah putih itu nampaknya semakin pucat. Ia lalu memungut pedangnya yang terlepas dari tangannya, kemudian menoleh ke arah Kim Ho dengan mati melotot. Ia lihat Kim Ho tengah berdiri berendeng dengan si imam palsu dan si kacung baju merah, hingga ia sukar menduga siapa orangnya yang mempunyai kepandaian begitu tinggi. Serangan si anak muda tadi, adalah serangan yang paling berbahaya dan juga merupakan ilmu simpanan dari golongannya. Serangan yang paling dasyat dari dua belas jurus ilmu pedang yang suan kiam atau ilmu pedang burung elang berputaran, namanya Buan Hang Katso laba-laba keluar dari sorangnya. Ujung pedang dibikin menggetar sehingga menimbulkan sinar berker depan seperti hujan, sukar ditangkis, tapi toh ada orang yang menyerang dengan senjata rahasianya dengan tepat bahkan pedangnya sampai terlepas dari pegangannya. Betapa hebat ketajaman matanya dan kekuatan tenaga dalam orang itu sukar diukur, demikian pikirnya si anak muda. Si imam palsu yang biasanya suka gila-gilaan, sedang si kacung baju merah yang romen dan sikapnya selalu dingin kecut, adalah dua orang yang paling sukar diduga kepandaiannya. Pada saat itu, tiba-tiba ia melihat Kim Ho menghampiri mereka, sebelum sampai sudah mengucapkan kata-kata, engko itu bagus sekali ilmu pedangnya, terutama gerakannya yang terakhir sungguh luar biasa bagusnya, siyao tersungguh sangat kagum betul. Wajahnya si anak muda semakin kecut, sebab ia tidak nyana sama sekali kalau Kim Ho dapat mengenali gerakan ilmu pedangnya. Tapi meski wajahnya cepat berubah, pulihnya juga cepat. Seketika itu ia lantas menghampiri dan menyekal tangan Kim Ho, sambil tersenyum ia berkata, adik kecil, kau ternyata dapat mengenali ilmu pedangku, benar-benar pandai. Selagi bicara sembari ketawa-ketawa, satu tangannya sudah diulur sampai menyentuh dada orang entah apa sebabnya ia urungkan maksudnya. Tangan yang lain lalu menepuk-nepuk pundak Kim Ho, rupanya ia mendadak ingat bahwa bocah itu tak dapat dilukai karena memakai baju asiat yang melindungi dirinya. Selanjutnya, pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi, terus berjalan keluar istana. Kim Ho merasakan bahwa pemuda itu sangat misterius. Ketarik oleh perasaan herannya, lantas menanya kepada si iman palsu, tuh ya mereka mengapa tadi berkelahi? Dengan wajah sungguh-sungguh si iman palsu itu menarik Kim Ho ke samping. Mereka bertengkar urusan kebakaran tadi malam. Tidak ada apa yang luar biasa, sebaliknya adalah kau yang harus hati-hati. Pemuda seperti anak sekolah itu diluarnya saja manis tapi hatinya jahat dan kejam. Agaknya dengan kau ada ganjalan apa-apa, maka berurusan gerak tangannya itu adalah gerak itu yang dinamakan Sam Inchiu. Tidak kepalang tanggung ganasnya, ia dapat melukai orang, sedang yang dilukai tidak merasa apa-apa. Selanjutnya lebih baik kau jangan bergaul terlalu rapat dengannya katanya dengan suara perlahan. Imam palsu ini biasanya seperti orang gila, setiap hari gawainya cuma senda gurau dan tertawa-tawa tidak hentinya. Kini mendadak telah berubah kebiasaannya dan berkata dengan sikap sungguh-sungguh. Sampai Kim Ho terheran-heran. Ilmu pukulan Sam Inchiu itu ia juga tahu merupakan ilmu pukulan yang sangat lihai, karena dalam pelajaran silat kau jin kisu, segala ilmu silat dan pukulan yang tergolong paling lihai, tidak peduli dari cabang mana, yang telah ditulis terang serta diberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Tuh ya, apakah kau pernah dengar kau jin kisu tanyanya dengan suara perlahan? Imam palsu itu berpikir agak lama, akhirnya menyahuti sambil geleng kepala, belum pernah dengar, Mengapa kau tanyakan tentang dia? Kau jin kisu adalah majikan dari istana Kemalaputih ini. A-a-a imam palsu ini terperanjat, ia tarik tangan Kim Ho pergi menghampiri Kim Lohon. Selagi si imam palsu hendak membuka mulut, Kim Lohon sudah memberi hormat kepada Kim Ho serta berkata, Selamat Tian Chu, kau telah berhasil mendapat pelajaran ilmu silat yang sangat luar biasa di kolong dunia ini. Kim Ho buru-buru membalas hormat dan berkata, Bo Ampua cuma mendapatkan sedikit pelajaran yang tidak berarti, Bagaimana bisa dipandang pelajaran luar biasa, Selanjutnya Bo Ampua masih mengharapkan petunjuk dari Lohon ya. Kim Lohon tertawa tergelak-gelak. Hari ini Kim Lohon sudah buka mulut benar-benar ada bicara juga ada ketawanya, Hingga semua orang pada mengerubung padanya. Dalam usia masih begini muda, Tian Chu sudah mengerti apa artinya merendah diri, Di kemudian hari pasti akan menjadi orang besar, berkata Kim Lohon gembira sekali. Mengenai Kau Jin Kisu, orang menyebut padanya Kui Kie Chu, setan cerdik, Ia merupakan seorang yang sangat luar biasa pandai di dalam dunia. Kabarnya ia adalah teturunan dari seorang wanita yang kawin dengan ular, Pintarnya luar biasa, pengertiannya sangat tajam, Ia adalah satu jago yang terkuat pada zamannya 500 tahun berselang. Hanya sayang ia mempunyai suatu cacat buruk, Ialah doyan perempuan lagi wanita biasa yang tak mengerti ilmu silat Atau yang ilmu silatnya belum cukup tinggi, Kalau bertemu dengan dia pasti hanya mengantarkan jiwa saja. Tapi itu adalah pembawaan alam. Untuk mengobati penyakitnya itu, Ia pernah pergi ke Tibet dan mengangkat ketua dari agama lama baju merah sebagai guru, Untuk melatih mensucikan diri. Tapi ternyata ia tidak berhasil, Paling akhir ketua agama lama itu ajak padanya ke utara, Kabarnya pergi ke suatu tempat yang setiap tahun tertutup salju, Mungkin bisa menyembuhkan penyakit histerisnya itu. Kesudahannya, Kepergiannya itu tidak ada kabar ceritanya. Tidak nyana kalau Istana Kemalap Putih ini adalah buatannya, Pantas di bagian belakang begitu dingin. Kepandayan ilmu silatnya memang benar-benar luar biasa dan tiada tandingannya, Setiap gerak pepukulan yang ia gunakan sangat berlainan dengan kebanyakan orang. Sekarang Tianjo telah dapatkan ilmu kepandainya, Bukankah ini merupakan suatu kepandainya yang luar biasa? Kim Hou dan si Iman palsu pada terperanjat, Karena mereka tak dibicara pelahan ketika menanyakan tentang dirinya Kau Jin Kisu. Tidak nyana Hwesho yang dikiranya Gagu ini telah dapat dengar semuanya, Malah belum sampai ditanyakan, Ia sudah memberi penjelasan semuanya, Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Hwesho itu kini sedang gembira sekali. Pada saat itu, Pemuda yang mirip dengan anak sekolah tadi sudah balik dari luar, Sambil menarik tangan Kim Hou ia berkata, Adik Hou, Aku hendak membicarakan soal pribadi dengan kau. Kim Hou adalah anak yang beradat keras tapi jujur. Melihat pemuda seperti anak sekolah itu bicaranya begitu sungguh-sungguh, Ditambah lagi ketika baru pertama kali berteriak padanya sudah menunjukkan sikap yang manis luar biasa terhadap dirinya, Maka tanpa ragu-ragu ia lantas mengikuti padanya keluar dari istana Kemalap Putih itu, Apa yang tadi dipesan oleh Iman palsu, Ia telah lupakan semuanya. Begitu keluar dari istana, Ucapan pertama yang dikeluarkan oleh si pemuda adalah teguran Kim Hou, Tahukah kau bahwa kita ini adalah saudara kandung katanya. Kim Hou memang sudah mencurigai bahwa anak muda ini ada hubungan apa-apa dengan dirinya, Karena kedua orang itu mirip satu sama lain. Mengingat ia sendiri begitu gelap terhadap asal-usulnya, Kini setelah mendengar perkataan anak muda itu, Bagaimana hatinya tidak mau girang? Kalau begitu kau adalah kakakku? Oh, koko, Bolehkah kau ceritakan semua urusan rumah tangga kita kepadaku? Kasihan sampai ayah bunda sendiri aku juga belum pernah lihat asal-usul dari mana diriku juga tidak tahu katanya kegirangan. Adiku keluarga kita sesungguhnya pernah mengalami suatu tragedi yang sangat hebat, Tapi di sini bukan tempatnya untuk kita bicara, Kalau kau suka dengar, Mari ikutlah aku, Kata pemuda itu sambil menengok ke belakang, Seolah-olah takut diketahui orang. Setelah berkata ia sudah lantas lompat melesat sejauh delapan tombak. Ilmu mengentengi tubuh Kim Ho kini tidak di bawahnya si pemuda. Sudah tentu dengan mudah saja dapat menyusul. Tiba-tiba ia menoleh dan menjura dalam-dalam menghadap sebatang pohon dan berkata, Tuh ya dan Mpek baju merah jangan khawatir. Kita hendak membicarakan soal rumah tangga, Terima kasih atas perhatian Mpek berdua, Kim Ho sudah bisa menjaga diri sendiri. Sehabis berkata, Tidak tahu dengan gerakan apa ia lakukan tubuhnya sudah melesat jauh menyusul si pemuda yang jalan duluan. Memang sebenarnya di belakang pohon besar tadi ada bersembunyi si imam palsu engan si kacung baju merah, Mereka berdua khawatirkan diri Kim Ho dia niaya oleh pemuda seperti anak sekolah itu, Maka diam-diam telah membuntuti Kim Ho dan pemuda itu tahu dirinya dikuntit. Maka dia telah membuka rahasia perhubungannya antara mereka berdua, Maksudnya ialah supaya orang lain tidak mencampuri mereka membicarakan urusan rumah tangga. Imam palsu dan si kacung baju merah itu merupakan tokoh-tokoh ternama setah mempunyai kedudukan tinggi, Sudah tentu tidak mencuri dengar orang lain membicarakan soal rumah tinggal sendiri. Lagian setelah mengetahui bahwa kepandayan ilmu meringankan tubuh Kim Ho memang benar sudah mencapai tingkat yang sempurna, Mereka anggap tidak perlu membuntuti terus. Kim Ho karena barusan bicara dengan imam palsu dan kacung baju merah, Hingga agak sedikit terlambat, Sedang pemuda yang mengaku sebagai kakaknya itu sudah berada sejauh 10 tombak lebih. Ketika Kim Ho berhasil mengejar padanya, istana Kemala Putih sudah di belakangnya. Kim Ho cepat lihat pemuda itu mendadak hentikan tindakannya. Ternyata dihalangi perjalanan oleh kedua orang hutan. Dia melihat keadaan sekitarnya, Ternyata sudah di dekat goa tempat ia melihat ilmu silat, Ia khawatir dua orang hutan itu nanti menimbulkan onar, Maka buru-buru mencegah dan berkata kepada pemuda Iut, Koko, aku ada mempunyai tempat yang sangat rahasia, Mari ikut aku ia lantas menggandeng tangan si pemuda, Masuk ke dalam goa. Di dalam goa, pertama-tama yang dilihat oleh pemuda itu adalah gambar patkwa yang aneh yang ada di ding goa, Maka lantas menanya kepada Kim Ho, Adik, apa gambar patkwa ini gambar petunjuk keluar dari rimba ini? Kim Ho yang tidak mempunyai syakwa sangka tanpa ragu-ragu menjawab, Koko, gambar ini belum lengkap, Kau lihat di sini masih ada gambar patkwa lagi, Dengan menurut petunjuk yang ada dalam gambar patkwa ini kita bisa keluar dari rimba. Ini ada dua lukisan yang aku sudah gabung menjadi satu, Dengan adanya lukisan peta ini, Semua orang yang ada di istana Kemalap Putih akan bisa bebas merdeka lagi, Sehabis bicara ia ketawa, hatinya sangat gembira. Anak muda ini memeriksa dengan teliti, Tiba-tiba mencium dengan hidungnya. Kim Ho mengira ia mengendus bau harum yang muncul dari kamar buku yang sangat aku rahasiakan, Tapi baru saja ia memanggil, Koko, tiba-tiba sudah mendengar si pemuda berkata, Adik gua-gua ini kurang bersih, ada bau hawa apa-apa yang kurang enak, Mari kita keluar saja. Aku ada tempat yang bagus, Di sana ada terdapat air terjun, Suaranya keras, Sekalipun kita bicara nyaring tidak takut ada orang yang mencuri dengar. Tanpa menunggu Kim Ho setuju atau tidak, Tahu-tahu dia sudah melesat keluar. Kim Ho merasa agak heran, Ia yang berdiam dalam gua ini hampir setahun lamanya belum pernah dapat mengendus hawa busuk, Mengapa seng kakak itu baru masuk lantas mengatakan begitu? Dalam hatinya cuma berpikir mungkin seng kakak itu suka kebersihan, Hawa itu mungkin keluar dari badannya orang hutan. Maka juga tidak pikir panjang lagi, Lantas menyusul si pemuda tadi ke sebuah puncak gunung. Di atas puncak gunung itu benar ada terdapat air terjun yang airnya mengalir ke bawah jurang. Kelihatannya seperti air terjun biasa yang lainnya, Tapi suara tumpahan airnya menimbulkan suara berisik sekali. Si pemuda itu duduk di atas sebuah batu di tepinya air terjun. Baru saja duduk, Lantas menghela nafas panjang, Agaknya mempunyai kedudukan yang tidak bisa dilampiaskan. Menyaksikan keadaan anak muda itu, Kim Ho lantas melompat menanya, Koko, bukankah rumah tangga kita mengalami malapetaka, Bagaimana ayah dan ibu? Sebelum aku mendapat bukti yang nyata bahwa kau benar saudaraku, Aku tidak berani sembarangan omong, Sebab aku sendiri adalah seorang sipek, Sedang kau si Kim. Aku ingat ibu pernah mengatakan bahwa ketika kau dilahirkan, Di belakang punggungmu ada terdapat tiga titik hitam yang merupakan gambar tiga ujung. Selain daripada itu, Juga ada tanda loreng yang macan, Boleh kau perlihatkan kepada engkomo demikian kata si pemuda. Kim Ho setelah mendengarkan keterangan engkonya itu, Lantas berseru kaget dan lalu menubruk kepada engkonya sembari memanggil-manggil, Engkau, kau adalah engkau kandungku sedikit pun tidak salah, Kedua rupa tanda itu memang benar ada, Betul ada. Dalam kegirangannya, Kim Ho melupakan segala apa. Ia buru-buru membuka bajunya yang butut, Begitu pula baju wasiatnya seraya berkata, Engkau, kau lihat, Ia berkata sambil menunjukkan gegernya. Pemuda yang mengaku sipek itu lantas tersenyum, Wajahnya yang memang sudah cakep, Senyumnya itu menambah ketampanan dan kegagahannya. Adik aku sudah lihat tanda loreng macan, Ini benar-benar luar biasa, Tapi di mana tanda titik hitam ia coba merabah-rabah digegernya Kim Ho? Kim Ho sebetulnya cuma dengar dari Chiyok Ye Aye A Tentang tanda-tanda di atas dirinya itu Hingga ia sendiri juga tidak tahu di mana letak sebetulnya tanda titik hitam itu. Selagi masih berpikir, Tiba-tiba Seng Engkau itu berseru, Ak-ah-ah. Mengapa di dalam air terjun ini bisa terdapat ikan begitu besar? Kali ini Kim Ho benar-benar dibikin bingung oleh ucapannya Seng Engkau itu, Bagaimana orang sedang mencari tanda di badannya orang, Matanya bisa memperhatikan keadaan di dalam air terjun, Tapi meski dalam hati Kim Ho merasa heran, Tidak urung menoleh juga ke arah air terjun. Tiba-tiba ia merasakan suatu kekuatan tenaga yang tersembunyi yang begitu hebat mendorong ke punggungnya dalam keadaan ia tidak bersiaga, Badan Kim Ho lantas melayang seperti layangan putus dan terjun ke bawah jurang air terjun. Waktu dirinya mendekati air terjun, Kim Ho sebenarnya hendak mengerahkan ilmunya Han Bun Chao Kha'i, Untuk menahan laju badannya yang melayang turun. Siapanya natat kala badannya diterjang oleh kekuatan air terjun, Hawa dingin lantas menyerang tubuhnya, Hingga ilmunya belum sampai dikerahkan badannya sudah meluncur turun ke dalam jurang tersebut. Lapat-lapat ia mendengar suara pemuda sipek itu yang mengumpat sendirian, Anak busuk di dalam. Jurang kau boleh menemukan ibumu yang hina itu. Satu jam kemudian, setelah terjadinya peristiwa yang mengenaskan tersebut, Di bagian belakang dari istana Kemala Putih sudah dimasuki oleh seseorang. Orang itu adalah seorang pemuda yang berwajah putih bersih dengan dandanan seperti anak sekolah, Dia adalah pemuda sipek yang licik dan kejam itu. Sudah satu tahun anak muda itu berdiam di dalam istana Kemala Putih, Tapi belum pernah masuk ke bagian belakang, Karena dalam hal-hal yang belum aman benar-benar, Selamanya ia tidak berani melakukannya. Tapi kali ini, ia telah masuk. Ia menyampaikan kepada yang lain bahwa ia hendak coba-coba saja dulu, Oleh karena ia sudah menemukan jalan keluar dari rimba keramat. Dan sebelum meninggalkan rimba ini, Ia mau mencoba-coba dulu untuk memasuki ruangan belakang itu. Ia menunjukkan sikap ketakutan, Sebelum ia masuk ia berlagak melatih lewekangnya dulu, Lalu setindak demi setindak masuk ke dalam. Ruangan belakang istana Kemala Putih itu keadaannya memang gelap seram. Anak muda licik itu ketika berada di dalam ruangan seperti juga seorang buta. Tapi setelah melalui jalanan yang gelap itu dari istana Kong Hongkiong, Barulah ia mendapat sedikit penerangan, Hingga matanya bisa melihat barang-barang apa saja yang terdapat di situ. Kapan ketika ia kembali keluar, Keadaannya membuat metu orang banyak terbelalak. Sekujur badan pemuda itu penuh dengan permata yang tidak ternilai harganya, Di kedua tangannya masih menggenggam barang masyad beraneka warna, Begitu tiba di ruangan depan, Ia lantas menggelar semua barang berharga itu di atas tanah. Semua orang yang melihat benda-benda itu kebanyakan pada ternganga mulutnya. Orang-orang itu adalah kawanan berandal, Okpa yang kaya raya, Entah berapa banyak barang permata yang sudah dipunyai atau pernah dilihat. Tapi tidak ada yang begitu bagus seperti barang permata yang dibawa keluar oleh anak muda itu, Ia tidak heran semuanya pada merasa terheran-heran. Anak muda ini setelah berantaki barang permata dari tangan dan badannya di tanah, Lalu membuka rencengan mutiara yang dikalungkan pada lehernya, Juga dari sakunya mengeluarkan batu giyok, Yang semuanya merupakan benda yang jarang ada di dunia. Pemuda itu mundar mandir sampai 3-4 kali ke ruang belakang, Akhirnya berkata seorang diri, Ah! Begitu banyaknya bagaimana aku bisa membawa keluar semua? Akhirnya pemuda itu menemukan satu akal. Lima buah peti mati yang terbikin dari kaca itu dibawa keluar semua, Jenazah yang ada di dalam diangkutnya keluar diganti isinya dengan barang permata. Tapi lima buah peti itu ternyata masih tidak cukup untuk mengisi barang-barang permata itu, Hingga pemuda itu menghela nafas dan berkata sendirian, Betul-betul terlalu banyak, Diambil tidak habis-habisnya. Pada saat itu, Banyak orang pada mengawasi padanya dengan sorot metu bertanya, Karena menurut keterangan Kim Ho peti mati kaca itu di dalamnya terdapat jenazah majikan dari istana ini, Tidaknya nafas pemuda sipek ini mempunyai nyali yang begitu besar dan amat serakah, Sampai peti mati itu juga ikut diambilnya. Pemuda sipek itu setelah meletakkan barang-barangnya, Lantas berkata dengan suara nyaring, Cuan-cuan dan lociampu semuanya jangan kaget, Barang ini bukan untuk aku seorang yang serakah, Tapi untuk semua orang. Ciam-pua sekalian sudah 10 tahun lebih meninggalkan rumah tangga dan terkurung dalam istana Kemala Putih ini, Maka amatlah pantas jika membawa sedikit oleh-oleh keluar sebagai tanda mata. Cuma, aku dengar Ciam-pua. Sekalian pernah keluarkan perkataan bahwa siapa yang bisa masuk ke istana belakang, Ia akan diangkat sebagai majikan istana Kemala Putih ini, Dan siapa yang bisa membawa keluar barang di ruangan belakang itu, Ciam-pua sekalian akan menjadi hamba dari orang itu selama-lamanya perkataan ini, Apakah kini masih berlaku? Sehabis berkata ia sengaja tersenyum dan menyapu wajah setiap orang yang ada di situ. Percuma saja kau menjadi orang dunia persilatan, Apakah kau tidak tahu bahwa orang-orang? Rimba persilatan itu selamanya mengutamakan kepercayaan, Dan memegang teguh janjinya? Maka perkataan itu bukan saja baru beberapa puluh tahun, Sekalipun seratus tahun kemudian juga masih berlaku berkata licit new. Pemuda si Pek itu tersenyum simpul, Dengan tindakan perlahan-lahan ia berjalan menuju ke tengah ruangan. Kalau benar ucapan itu masih berlaku, Aku Pek Liongko yang bergelar sia opek sin, Dewa putih kecil, Kini sudah bisa keluar dengan selamat dari istana ruang belakang ini, Tetapi mengapa tidak ada satu orang pun yang menjungjung aku sebagai majikannya? Demikian katanya. Ucapan pemuda yang mengaku bernama Pek Liongko dengan gelar sia opek sin itu telah mengejutkan semua orang yang ada di situ, Tapi perkataannya itu memang mengandung kebenaran, Bukan semacam paksaan. Tiba-tiba terdengar suara si imam palsu, Sia opek sin, Kau apakan majikan kecil kami? Kim Hoa adalah adikku sendiri, Bagaimana mungkin aku bisa berlaku jahat padanya? Karena kepandainya masih kurang sempurna, Aku suruh ia berlatih lagi selama lima tahun lamanya, Baru nanti turun gunung mencari aku lagi, Apakah sebagai kakaknya aku melakukan kesalahan? Jawab sia opek sin sambil tertawa. Jawaban ini membuat si imam palsu bungkam, Maka akhirnya semua orang itu pada berlutut dan bersujud kepada majikan baru ini. Dalam rombongan itu cuma seorang yang tidak mau berlutut, Orang itu diam-diam telah berlalu meninggalkan istana ketika banyak orang sedang berlutut, Bahkan ia berlalu akan tidak balik lagi ke dalam istana Kemalaputih itu. Siapa orang itu? Dia adalah si Hwasyogagu Kim Lohan. Hampir sepuluh hari lamanya orang-orang mencarinya namun tidak dapat menemukan bayangannya, Akhirnya sia opek sin tidak bisa menunggu lagi, Maka ia lantas mengajak semua orang keluar dari rimba keramat itu sambil membawa barang-barang permatanya berikut lima buah peti mati yang sudah dipenuhi oleh permata-permata yang berharga. Dengan adanya sia opek sin sebagai pembuka jalan sambil mengikuti petunjuk peta itu, Dan setelah menempuh perjalanan berliku-liku selama tiga hari tiga malam, Akhirnya mereka dapat meninggalkan tempat yang sudah beberapa ratus tahun dipandang sebagai tempat yang sangat keramat itu. Di tahun berikutnya, di atas gunung Kuacongsan yang mempunyai pemandangan alam yang sangat permai, Kembali muncul istana Kemalaputih. Sebuah istana yang sangat megah, cuma tidak ada rimbanya yang penuh rahasia. Majikan istana itu adalah sia opek sin yang usianya baru mencapai 19 tahun, Tapi sejak munculnya istana Kemalaputih itu, di dunia Kangow lantas timbul mala peta kehebat. Sebabnya ialah majikan istana Kemalaputih yang pernah menjadi penghuni dari istana Kemalaputih di dalam rimba keramat, Mendatangi setiap golongan atau partai-partai persilatan dan meminta ketua dan murid-murid mereka untuk tunduk padanya. Dia ingin menjagoi dunia persilatan dan ingin menduduki kursi singgah sana di dalam rimba persilatan. Dalam hal ini, kecuali tokoh-tokoh dunia Kangow yang pernah bersumpah di dalam istana Kemalaputih, Siapakah yang sudi menurut padanya? Maka timbulah pertempuran hebat, darah mengalir membasai daerah selatan dan utara sungai Tiangkang. Dalam istana Kemalaputih di atas gunung Kuacongsan. Pada suatu hari telah kedatangan seorang tamuanita yang baru berusia kira-kira 17 tahun. Nona ini parasnya sangat cantik, alisnya lentik, mulutnya kecil mungil, hidungnya mancung, Ditambah dengan dandanan baju ringkasnya yang berwarna merah, membuat siapa saja yang melihat pasti akan terpesona. Kedatangan Nona itu diantar oleh penjaga dari istana tersebut, Oleh karena ia menyatakan hendak bertemu dengan majikan istana Kemalaputih, Siapapaksin. Begitu Nona itu tiba di puncak gunung, dari dalam istana sudah keluar perintah untuk mempersilahkan supaya Nona itu masuk. Si jelita agaknya tidak merasa takut sedikit pun terhadap istana itu, dengan cepat ia masuk ke istana, lantas ia pun dibikin tercengang dengan isi istana tersebut. Istana itu kecuali pintu depannya, tidak ada daun jendelanya sama sekali, tapi hawa udara cukup banyak. Apa yang membuat orang heran, adalah batu-batu permata yang menghiasi pilar-pilar tiang. Hampir semua warna ada. Orang yang masuk ke dalam istana itu seolah-olah sedang memasuki istana kerajaan permata. Nona itu tiba di pertengahan ruang istana, matanya segera dapat melihat seorang pemuda berwajah putih seperti anak sekolahan, usianya kira-kira baru 19 tahun. Di kedua, sisinya tampak 10 orang lebih yang usianya sudah lanjut semua, pemandangan ini membuat ia terheran-heran. Sebetulnya, peristiwa Sia Opeksin yang berhasil menemukan jalan keluar dari rimba keramat dan kemudian memimpin para jago persilatan itu, sudah menggegerkan dunia Kangou. Dalam hati kecil Nona itu, Sia Opeksin itu adalah seorang kakek-kakek yang usianya sudah lanjut sekali. Di sepanjang jalan, malah ia diam-diam geli, mengapa orang tua yang memimpin para jago persilatan di istana Kemalap Putih itu mempunyai gelar seperti anak-anak. Siapa mengira Sia Opeksin yang dikiranya seorang kakek ternyata masih muda belia, pandai mengendalikan dan memimpin para jago tua yang usianya hampir 3 kali usianya sendiri itu. Tak kala si Nona mengamati lebih teliti lagi wajah Sia Opeksin, hatinya bergoncang keras. Alisnya yang panjang, matanya yang lebar dan tajam serta bersinar, hidungnya mancung, bibirnya serta sujem di kedua pipinya yang sangat menggiurkan setiap wanita. Mengapa mirip benar dengan kekasihnya? Cuma Seng kekasih itu usianya hampir sebaya dengan dirinya sendiri, perawakannya juga tidak begitu tinggi, tapi mengapa parasnya begitu mirip? Tiba-tiba ada orang yang memanggil namanya, sehingga si Nona hampir melompat saking kagetnya. Pengpeng, apa perlumu datang kemari? Apa perlunya kau mencari tianjutannya orang itu? Nona baju merah itu memang bukan lain adalah tau pengpeng adanya. Ia tidak nyana bahwa di dalam istana ini ada orang yang kenal padanya. Tad kala ia mencari siapa orang yang menegurnya, ia melihat di antara orang tua yang berdiri di sisi Sia Opeksin ternyata adalah Ciyok Goan Hong. Kho Tio, kau ada di sini tanyanya heran. NG. Kho Tio mu memang di sini wajah Ciyok Goan Hong tampak diliputi perasaan, duka, pengpeng mari ke sini dan beri hormat kepada Tianju kami, sehabis berkata ia lantas berpaling kepada Sia Opeksin, Tianju, ia adalah si tau dan namanya pengpeng, Nona ini calon menantuku. Kho Tio potong pengpeng dengan wajah merah, engkoliang dan aku. Tanda petik. Ciyok ya, ia Nona yang cantik sekali, bukan Sia Opeksin memandang Ciyok Goan Hong sejenak, memutuskan ucapan pengpeng, Nona tau. Kau mencari aku ada urusan apa? Asal bisa menolong pasti aku bersedia untuk menolong kau. Tau pengpeng berpikir sejenak, lama tidak bisa menjawab. Dalam hatinya agak bersangsi, setelah hening sekian lamanya, ia baru menjawab sambil kertakan giginya, aku ingin minta keterangan tentang diri seseorang, dia juga pernah masuk ke dalam istana Kemalaputih ini. Tapi tidak tahu ia sekarang masih hidup atau sudah binasa, dan di mana dirinya, ikut keluar atau tidak, ia adalah seorang si. Tanda petik. Tiba-tiba suaranya dipotong dengan sebuah suara yang keras, pengpeng. Tanda petik. Ciyok ya, kau jangan bikin takut padanya, biarlah dia bicara terus, Aku ingin tahu siapa yang begitu berharga untuk dipikirkan olehnya berkata Xiaopexin sambil tersenyum. Tau pengpeng sebetulnya sudah mau menutup mulutnya karena barusan sudah dibentak oleh Ciyok Goan Hong, tapi kini setelah mendengar ucapan Xiaopexin, seketika itu nyalinya lantas besar, maka ia berkata lagi, Orang yang aku ingin cari keterangannya adalah Kim Ho. Nama Kim Ho ketika masuk dalam telinganya Xiaopexin ya seolah-olah dipagut tular, hampir saja Xiaopexin lompat dari tempat duduknya. Wajahnya lantas berubah seketika, tapi sebentar saja sudah pulih kembali, perubahan itu terjadi dalam tempo sekejap saja, siapapun tidak ada yang perhatikan. Oh, ya, aku lupa kau malah mencuri baju asiat Hei Siekua untuk dia, betul tidak katanya sambil tersenyum. Tidak pengpeng memotong ucapannya, aku tidak sengaja mencuri, aku pernah memberitahukan hal ini kepada KHO Tio, aku lakukan itu dengan tidak sengaja. Xiaopexin tertawa tergelak-gelak, biar bagaimana, adalah kau yang memberikan padanya, betul tidak? Sekarang, biarlah aku berikan padamu. Kim Ho masih hidup cuma dia tidak keluar, sebab kepandainya, belum cukup sempurna. Mungkin tidak lama lagi dia akan keluar mencari aku, bahkan aku boleh beritahukan terus terang padamu, aku ini adalah kakak kandungnya Kim Ho katanya. A-a-a-a pengpeng berseru kaget, pantas parasnya mirip benar. Tiba-tiba dalam ruangan besar yang begitu luar itu terdengar suaranya orang tertawa dingin. Suara itu ada demikian halus, tapi berputaran di ruangan dan masuk telinga setiap orang yang ada di situ, begitu dingin seram kedengarannya, hingga membuat setiap yang mendengar pada berdiri bulu romanya. Suara orang tertawa dingin itu telah merubah keadaan dalam istana itu. Berbareng dengan itu juga menggoyangkan hatinya para lociampuoy yang sekarang mengabdi kepada siaopeksin. Mendadak terdengar suara orang membentak, siapa yang berani menyusup ke dalam istana Kemala Putih ini, apakah sudah bosan hidup? Suara bentakan itu keluar dari mulutnya seorang yang berdiri pertama di baris kiri siaopeksin, ia adalah pamannya siaopeksin bernama Pek Kau. Kecuali ayahnya siaopeksin, Pek Kliung Ye A.Y.A., adalah si paman ini kepandainya terhitung paling tinggi. Kedatangan Seng Paman adalah undangan siaopeksin yang minta untuk membantu pekerjaan dalam istana itu. Tapi, belum menutup mulutnya habis, suara benda yang enteng sekali menyambar lidahnya. Meski benda itu enteng, tapi kekuatannya cukup hebat, Pek Kau diam-diam terkejut, cepat diam muntahkan, ternyata itu kulitnya bakpau. Sungguh hebat kepandain tamu tidak diundang itu, pikirnya. Orang-orang yang berada di situ semuanya merupakan tokoh-tokoh terkemuka di dunia kangow. Tad kala Pek Kau kena diserang secara menggelap, siapapun sudah lantas dapat tahu berkelebatnya bayangan putih secepat kilat, tapi tidak ada seorang pun yang tahu dari mana datangnya bayangan itu. Dalam istana Kemalap Putih itu tidak ada jendelanya, kecuali dua penglari dan beberapa batang tiang. Boleh dibilang sudah tidak ada tempat untuk orang menyembunyikan diri. Pek Kau yang terhina begitu rupa, meski tahu bahwa orang yang jel tangan itu ada seorang yang berkepandain luar biasa tingginya, ia penasaran sekali, maka ia lantas gerakan badannya melesat ke atas penglari dan mulutnya mementak. Kawanan tikus dari mana men sembunyi-sembunyi saja, tidak berani unjukkan diri. Kalau mempunyai nyali boleh keluar untuk coba-coba. Tanda petik. Ucapannya dipotong oleh suatu tekanan yang luar biasa hebatnya menyambar dari muka. Pekau terperanjat, justru badannya sedang ada di udara, ia tidak berdaya menyambuti dengan kekuatan tangannya. Namun ia juga tidak mau menyerah mentah-mentah, sambil keluarkan bentakan kedua tangannya lantas mendorong ke atas, sayang serangannya ini hanya mengenakan tiang, sampai seluruh ruangan menggetar, batu dan pasir dari atas pada berhamburan. Kapan Pekau sudah berada di bawah lagi, ia cuma bisa mengawasi apa yang telah terjadi dengan mulut menganga. Ternyata tenaga yang menindih padanya tadi, begitu lihat Pekau menyambut dengan sepenuh kekuatannya lantas ditarik dengan mendadak sehingga tangan Pekau menbentur tiang. Keadaan itu membuat Pekau terpesona dan tidak berani unjuk kesombongan lagi. Betapapun tebal kulit mukanya, ia insyaf bahwa kekuatan orang yang sembunyi itu jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Pada saat itu, ada dua orang kelihatan berbareng lompat naik ke atas pengelari. Mereka adalah Kim Cho An Yo-Nyo dan si Kacung Baju Merah. Dua orang ini setelah berada di atas, matanya mencari kesana kemari, tapi satu bayangan setan pun tidak kelihatan. Mereka menganggap Pekau ketakutan oleh bayangannya sendiri, sebab dari atas tiang itu terlihat semua orang yang berada di ruangan. Setelah terjadinya hal itu, semua orang pada dia memutar otak menduga-duga. Mereka tidak tahu orang yang sembunyi itu apa manusia atau setan. Ada suatu hal yang luar biasa, jika bayangan itu manusia biasa, masakah mempunyai kepandaian setinggi demikian hingga datang dan perginya tidak satu manusia pun yang dapat lihat? Tiba-tiba si Opeksin ketawa bergelak-gelak, ia kelihatannya tenang sekali, sahabat yang tidak mau unjukkan diri, perlu apa mesti dipaksa? Mari kita ke ruangan belakang, di sana sudah disediakan sedikit hidangan dan minuman untuk menyambut kedatangan. Menonato, bicara sampai di sini ia menoleh dan berkata kepada Ciok Goan Hong, Ciok Ya, apalagi Cip Niolo Ciampu sudah kembali? Cip Ni Mar masih belum kembali, mungkin dalam satu dua hari ini jawab Ciok Goan Hong. Harap Ciok Ya bersama Cek Ie, dimaksudkan si kacung baju merah, pergi menyambut. Padanya, Baik Tian Chu, sekarang juga kami hendak pergi, cuma jawabnya sambil memutar tubuh. Si Opeksin mengawasi Tau Pengpeng, Ciok Ya, katanya sambil tersenyum, tentang Nona Tau Aku mampu menjaganya. Kau tidak usah khawatir, kalau memang dia mau menjadi menantunya keluarga Ciok, tentu tidak bisa kabur. Kau mungkin juga bisa kembali dalam satu dua hari ini saja, bukan Ciok Goan Hong mengangguk dan lantas berlalu. Ruangan belakang istana ada sepuluh kali lipat lebih luas daripada ruangan depan. Di kedua sisinya dibangun kamar-kamar mengitari sebuah taman yang luas, di tengah-tengah ada tanah lapangan yang luasnya ada beberapa bau, seperti taman tapi juga boleh dikata seperti tempat melatih ilmu silat. Kecuali pohon-pohon tinggi besar yang mengitari bagian ini, masih terdapat kolam air mancur, di mana ada dipelihara ikan-ikan emas yang jumlahnya ada ribuan ekor. Pada waktu itu, hari sudah jauh malam, rembulan telah memancarkan sinar yang terang-benderang. Di tepinya kolam ikan tampak duduk sepasang pemuda-pemudi. Yang pria cukup tampan, sedang yang wanita cantik molek. Nampaknya yang pria tengah bicara tidak putus-putusnya, sedang wanitanya terus ketawa terpingkal-pingkal. Kelakuan mereka agak mirip dengan sepasang kekasih. Nona Tau, bolehkah aku panggil kau pengpeng saja kedengaran seng lelaki bicara? Sudah tentu boleh. Sebab kau adalah kakaknya Hou Ji. Sepasang muda-mudi itu adalah Xiaopexin dan Tau Pengpeng. Pengpeng, mengapakah selalu suka menyebut nama Hou Ji saja tanya Xiaopexin? Kembali pengpeng tertawa geli, sebab aku suka padanya, aku suka kepada Hou Ji. Jawabnya secara terus terang. Xiaopexin dalam hati merasa kaget, ia tidak menyangka Nona ini begitu berani dan demikian tebal mukanya. Dengan tanpa tereng aling-aling ia menyatakan isi hatinya. Dapat dibayangkan bahwa si Nona adalah seorang gadis yang pulos. Pengpeng, bukankah kau calon menantunya Chiok Goan Hong? Bagaimana boleh kata? Xiaopexin dengan perasaan tidak senang. Mengapa tidak boleh memotong Tau Pengpeng? Aku dengan engkol yang sudah putus, sebab sejak semula memang aku tidak suka padanya. Xiaopexin yang dalam hal menghadapi berbagai kejadian di dalam rimba persilatan yang selalu mempunyai daya untuk menundukannya, tapi sekarang menghadapi Nona Tau Pengpeng ini sama sekali mati kutu. Kalau kau tidak suka padanya, juga tidak seharusnya kau di hadapanku selalu menyebut-nyebut nama Hou Ji. Akhirnya ia dapat berkata juga. Kembali Pengpeng memperdengarkan suara tawanya yang amat geli. Aku hanya hendak mengingatkan kau, yang aku sukai adalah Hou Ji. Harap kau jangan berpikir yang bukan-bukan. Demikian katanya dengan berani. Jawaban itu membuat Xiaopexin seolah-olah disambar geledek, sampai kepalanya dirasakan pengang, lama ia tidak bisa membuka mulutnya. Ia tidak menyangka Nona Tau Pengpeng ini demikian lihai bicara, ia benar-benar bukan tandingannya. Ia mampu menghadapi jago yang mana saja dari rimba persilatan, tapi di hadapan Nona ini, ia terpaksa mengaku kalah. Xiaopexin mendadak mendapat suatu akal untuk menjajaki isi hati si gadis. Pengpeng aku akan memberitahukan padamu suatu berita yang sangat tidak enak katanya. Tau Pengpeng terkejut, ia tidak tahu ada berita apalagi akan keluar dari mulutnya si anak muda itu. Buru-buru ia mendesak Xiaopexin, Lekas kau katakan, berita apa yang tidak enak itu? Xiaopexin matanya jelalatan. Setelah mengetahui tidak ada satu orang pun yang berada di situ, baru ia menjawab, Pengpeng, berita ini buat kau benar-benar bisa dikatakan tidak enak, ini adalah mengenai adiku, yaitu orang yang kau cintai, Houji, dia, dia. Tanda petik, dia kenapa tau pengpeng nampaknya sudah tidak sabar lagi. Dia-dia telah binasa Xiaopexin pura-pura bersedih. Houji, dia sedikit pun tidak mengerti ilmu silat, tapi dia adalah anak yang tidak kenal apa artinya takut, akhirnya telah binasa digigit oleh kalajengking berbisa. Xiaopexin sehabis memutarkan, melihat tau pengpeng lama tidak bergerak. Tatkala ia melirik, nona itu ternyata sudah semaput setelah mendengarkan ceritanya tadi. Ia tampak seperti orang yang linglung, duduk menjubelek seolah-olah sebuah patung. Xiaopexin girang, ia anggap inilah saatnya yang paling baik untuk menodai diri pengpeng. Karena keadaannya yang linglung, pasti pengpeng tidak berdaya sama sekali. Baru saja Xiaopexin merabah-rabah pengpeng dari belakang, tiba-tiba ia merasakan seperti ada senjata rahasia yang menyambar. Xiaopexin buru-buru berkelit ke samping, senjata rahasia itu dengan perlahan-lahan mengenai jalan darah lengtai hiat di belakang badan pengpeng, sehingga pengpeng terkejut seolah-olah baru sadar dari mimpinya, seketika itu ia lantas menangis sesenggukan. Xiaopexin dibikin terheran-heran oleh kelihayan orang yang menyerang dengan senjata rahasia itu. Kepandainya yang demikian, benar-benar merupakan suatu kepandain yang luar biasa mungkin sukar dipercaya kebenarannya, sebab bagaimana senjata rahasia itu bisa mengenai jalan darah begitu tepat dalam jarak yang begitu jauh. Terutama ketika senjata itu baru terlepas dari tangan, meluncurnya begitu kuat, sampai Xiaopexin tidak berani menyambuti, tapi setelah mengenai tubuh belakang pengpeng, kekuatannya lantas musnah dan pengpeng tersadar dari lamunannya. Dengan cepat Xiaopexin membalikan badan, tapi di belakangnya cuma nampak bayangan pohon yang terkena sinar rembulan, di mana ada bayangan orang? Orang kuat dari mana yang datang? Sudah berani menyatroni istanaku malaputih, mengapa men sembunyi demikian katanya dengan gemas? Sebagai jawaban hanya terdengar suara orang ketawa dingin menyeramkan. Mungkin orang tidak akan percaya kalau itu suara manusia. Berhenti suara ketawanya, lantas disusul oleh kata-katanya yang tidak kalah seramnya, Xiaopexin, Aku mana menyayangi jiwa seorang berhati binatang seperti kau ini. Aku bicara dengan kau saja. Rasanya begitu malu, cuma aku harus memberikan kepadamu nona pengpeng. Tanda petik. Suaranya berubah dalam tapi kuat kedengarannya, seperti dari tempat beberapa puluh tombak jauhnya. Sepatah demi sepatah tegas, hingga Xiaopexin mengetahui kalau orang itu bukan orang sembarangan. Tapi ia masih belum percaya kalau dirinya tidak mampu membuka kedok orang yang bersembunyi itu, dalam sekejap tubuhnya berkelebat dan melesat ke arah datangnya suara tadi. Tadi kedengarannya sangat jelas bahwa suara itu berasal dari sebuah pohon yang lebat, dan selagi suara itu masih berkumandang ia sudah melesat ke pohon tersebut, tapi ia tertipu, karena suara itu sudah menghilang dan pindah ke sebelah kiri yang jauhnya kira-kira beberapa tombak. Suara itu terus berkumandang di telinganya. Dilarang kau mengganggu seujung rambutnya saja. Kalau kau berpikiran yang bukan-bukan terhadap dirinya, hati-hatilah setiap saat aku bisa mengambil jiwa anjingmu. Demikian kata-kata itu yang terdengar sangat jelas. Siya Opeksin bukan kepalan kagetnya, aku kira siapa, ternyata cuma seorang pengecut yang hanya bisa menggertak orang saja. Aku tidak percaya kalau tidak dapat memaksa kau untuk unjukkan diri. Belum habis ya berkata, ia sudah melompat dengan cepat ke atas sebatang. Pohon besar. Gerakan itu dibarengi dengan gerakan serangannya, tak lama kemudian terdengar suara gemeruh runtuhnya sebatang pohon. Dari atas pohon itu segera melompat keluar seseorang, Siya Opeksin pun tertawa puas, tapi baru saja hendak mengucapkan kata-kata, lantas terdengar suara orang yang baru muncul tersebut, Tian Chu, aku adalah Ciok Goan Hong. Ciok ia mengapa berani melanggar perintah Tian Chu kata Siya Opeksin dengan wajah yang berubah seketika. Harap Tian Chu jangan salah paham, Cip Nyo sudah menyambut nyonya besar, sekarang sedang dalam perjalanan ke atas gunung. Saya hanya hendak menyampaikan berita ini terlebih dahulu kepada Tian Chu, juga barusan saja tiba di sini. Urusan Anda begini kebetulan, sampai aku salah paham. Sekarang Ciok ia siarkan kilat. Cari tahu siapa yang mendapat giliran menjaga hari ini, mengapa sampai tidak diketahui kedatangannya orang luar. Ciok Goan Hong undurkan diri setelah menerima titah. Siya Opeksin segera menoleh mencari Pengpeng, tapi Pengpeng sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Ini membuat ia tambah heran lagi, nyata barusan karena hatinya keliwat tegang, sampai tidak tahu sejak kapan si Nona itu telah berlalu dari sampingnya. Tapi pada saat itu ia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memikirkan soal si Nona sebab ibunya telah sampai. Di depan istana Kemalap Putih berdiri berderet barisan obor, hingga istana itu keadaannya seperti siang hari. Siya Opeksin memimpin tokoh-tokoh terkemuka dari rimba persilatan, semua berdiri menanti di mulut pintu. Tidak antara lama, tertampak kedatangannya sebuah tandu kecil mungil yang tengah digotong dan dibawa lari ke atas gunung laksana terbang. Siya Opeksin segera menyambut dan membuka kain yang menutupi tandu, ia lihat di dalam tandu duduk seorang wanita setengah tua, wajahnya tirus, tapi kelihatannya sangat agung. Ibu dalam perjalanan tentu terlalu letih kata Siya Opeksin. Wanita itu ketawa, ia turun dari atas tandunya seraya berkata, Sinji, ibumu tidak apa-apa, cuma Li Ciampuo ini yang benar-benar letih sekali, kau wakili ibumu untuk mengucapkan terima kasih padanya. Siya Opeksin menurut dan lalu menghadapi Li Cipnio dan si kacung baju merah yang berdiri di belakang tandu, Jiwiye terlalu capek, atas perintah ibu, Siya Opeksin di sini memberi hormat. Silahkan Jiwiye mengasor di kamar belakang demikian katanya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan si kacung baju merah, siapa intip-intip di sini? Mulutnya belum ditutup, orangnya sudah lompat melesat. Tapi, selagi badannya masih di tengah udara, lantas seorang wanita muda baju merah yang cantik sekali parasnya muncul dari belakang batu besar. Ketika Siya Opeksin menampak siapa orangnya lantas berseru, Pengpeng, mengapakah sembunyi di situ? Tau Pengpeng cuma tersenyum, lalu menghampiri dan memberi hormat kepada ibunya Siya Opeksin sembari memanggil dengan suara perlahan, Bibi. Nyonya setengah tua itu mengawasi Pengpeng, lalu menanya kepada Siya Opeksin, mendengar panggilan kau kepada nona ini begitu mesra, Sinji siapa nona ini? Siya Opeksin melongok tidak dapat menjawab, ia tidak mengerti sikapnya Pengpeng, karena barusan ia menangis begitu sedihnya sekarang tampaknya seperti tidak ada kejadian apa-apa. Karena memikirkan soal ini, sampai tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Akhirnya Tau Pengpeng sendiri yang buka suara untuk memperkenalkan dirinya, Bibi, aku bernama Tau Pengpeng, adalah sahabatnya Hou Ji. Siapa itu Hou Ji tanya ibunya Siya Opeksin, sambil menatap wajah anaknya seolah-olah menantikan jawabannya. Siya Opeksin gugup. Itu, jawabnya, soal ini nanti anakmu memberi keterangan dengan jelas kepadamu, sekarang masih banyak orang yang ingin melihat ibu. Hari juga sudah dekat pagi, seharusnya mengasor dulu. Setelah satu sama lain pada memberi hormat, lalu bersama-sama masuk ke dalam istana. Hanya ada seorang yang tetap berdiri di depan pintu, siapa orang itu? Ia adalah Tau Pengpeng. Ia telah dibikin kaget oleh pertanyaan ibu Siya Opeksin. Siapa itu Hou Ji? Ia pertanyaan itu terus berputaran dalam otak Tau Pengpeng. Siya Opeksin adalah kakak sekandungnya Hou Ji, ibunya Siya Opeksin juga seharusnya ibu Hou Ji, tapi bagaimana ada seorang ibu tidak mengenali anaknya sendiri pikirnya. Pikiran itu terus mengaduk dalam otaknya Pengpeng. Barusan karena mendengar kabar tentang kematiannya Hou Ji, saking kagetnya sampai tidak ingat dirinya sendiri. Ia sadar oleh senjata rahasia seorang tidak dikenal dan lalu menangis terseduh-seduh setelah hilang linglungnya. Selama dalam keadaan duka, segala perbuatan Siya Opeksin sama sekali ia tidak tahu. Jauh-jauh ia melakukan perjalanan menuju Kuacongsan, sebetulnya sudah tidak mengharap dapat kabar menyenangkan tentang diri Kim Hong sebabnya ialah Kim Hong tidak mengerti ilmu silat, tapi ia berani memasuki istana Kemalap Putih yang di tengah-tengah rimba keramat, yang ditakuti oleh semua orang gagah di dunia Kangou, sudah tentu banyak bahayanya daripada selamat. Siapa nyana, Siya Opeksin di hadapan orang banyak telah memberitahukan padanya bahwa Kim Hong tidak mati, malahan masih melatih ilmu silat di dalam rimba, bagaimana Pengpeng tidak menjadi girang? Oleh karena itu, ia pun sudah ambil keputusan hendak berdiam terus di istana Kemalap Putih itu untuk menunggu kedatangan Kim Hong. Tapi, kemudian Siya Opeksin tiba-tiba memberitahukan padanya lagi tentang kematian Kim Hong, bagaimana Pengpeng tidak bersedih hati. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia merasa seperti ada benda enteng disedapkan dalam tangannya, ia periksa ternyata selembar daun. Pengpeng menengok ke sana sini, Siya Opeksin tampak sedang marah-marah sendiri seperti orang gila di satu tempat beberapa puluh tumbak jauhnya dari dirinya. Mengetahui di depan dan di belakangnya tidak ada orang lain lagi, maka ia lantas lihat dengan teliti daun yang digenggam dalam tangannya itu. Mendadak terlihat olehnya sebaris huruf kecil di atas daun itu, di bawah terangnya sinar rembulan. Ia dapat kenyataan bahwa huruf-huruf kecil itu dicacah dengan jarum, bunyinya ialah Hou Ji dalam keadaan sehat. Hal ini benar-benar aneh. Belum mati terkena racun dalam keadaan sehat. Semua merupakan suatu teka-teki entah mana yang boleh dipercaya. Tapi bagi orang yang suka optimistis, selamanya suka memikirkan kejurusan yang baik saja sedang bagi orang yang pesimistis sebaliknya suka memikirkan kejurusan yang buruk saja. Sifat tau pengpeng termasuk yang disebut pertama maka ia percaya kejurusan yang baik, ia percaya Kim Ho belum mati. Tiba-tiba ia bengong sendirian memikirkan itu semua, ia melihat kotionya yang muncul secara mendadak, maka ia lantas sembunyikan diri dan kemudian berlalu dengan diam-diam. Tiba-tiba di depan matanya pengpeng berkelebat satu bayangan orang. Bayangan itu merupakan bayangannya seorang yang berbadan tegap, di atas kepalanya ada memancarkan sinar remas. Larinya bagaikan terbang, sebentar saja sudah berada di suatu tempat beberapa tombak jauhnya. Selama di dalam istana Kemalap Putih ini tau pengpeng belum pernah lihat seorang pun yang badannya begitu tegap. Ketika melihat bayangan orang itu melompat keluar dari istana, ia juga menyusul segera. Ia lihat orang itu yang di atasnya ada sinar remas ternyata belum pergi jauh, agaknya memang bermaksud menunggunya, maka pengpeng lantas lari menghampiri. Ketika ia sudah berada dekat sekali, pengpeng baru dapat tahu kalau orang itu adalah seorang hwasyo yang kepalanya gundul kelimis. Sinar remas yang berker depan di atas kepalanya ternyata sebuah kotak emas kecil. Saat itu si hwasyo sudah berhenti dan menoleh, ia turunkan kotak emas itu dari atas kepalanya dan diserahkan kepada pengpeng serunya berkata, ini adalah pesan Kim Ho supaya aku menyerahkannya kepadamu. Mendengar ucapan hwasyo itu, pengpeng tertegun, lalu menjerit, Kim Ho, Benar. Kim Ho, aku tidak suka bicara, setelah kau lihat isinya kotak tentu akan mengerti sendiri. Lohap adalah ahceng Kim Lohon. Mendengar keterangan Kim Lohon, pengpeng lalu menyambuti kotak itu. Tak kala ia buka, isinya ternyata sepucuk surat. Begitu lihat tulisan di atas sampul, pengpeng segera kenali tulisannya Kim Ho, maka lantas buka dan baka isinya yang berbunyi sebagai berikut, pengpeng, budi kebaikanmu terhadapku, seumur hidupku aku juga tidak bisa membalas habis, cuma hanya untuk sementara aku minta supaya kau suka memaafkan yang aku belum bisa menemui kau, karena masih ada persoalan yang sangat besar, yang harusku bereskan sendiri. Pengpeng, setelah kita berpisah apakah kau pernah lihat adik Buyeh Peng? Itu Nona yang kau sering kasihani, sering kau bantu dan tidak mengijankan orang lain menghina padanya. Membaca sampai di sini dalam hari pengpeng timbul rasa cemburu, karena ia tahu bahwa Kim Ho selalu memperhatikan adik pengnya itu, si Nona cilik yang cantik dan lemah lembut serta tidak seperti dirinya yang berandalan beradat keras. Tapi tak kala ia membaca seterusnya, hatinya goncang dan kedua tangannya gemetar. Hampir saja surat yang dipegangnya jatuh, ternyata bunyinya adalah, pengpeng, tahukah kau? Adik peng sudah binasa, benar-benar sudah binasa. Dia seperti setangkai bunga cempaka di dalam merimba yang sedang mekarnya, tapi belum terbuka, sudah dipetik oleh satu tangan setan yang jahat, akhirnya layu dan rontok. Di dalam istanaku malaputih, aku telah bertemu dengan ibunya adik peng. Koh Tiomu telah memberitahukan padaku, bahwa adik peng telah binasa, aku selalu tidak mau percaya, karena dia telah berjanji hendak menantikan kedatanganku. Ketika itu Koh Tiomu telah menimpakan segala dosanya di atas pundaku hingga aku telah dihajar oleh ibunya adik peng, sungguh membuatku penasaran. Tapi, aku tidak menggerutu, juga tidak membenci dia, karena aku tahu, asal aku masih ada umur bisa keluar dari istanaku malaputih, aku pasti dapat membongkar perkara itu. Siapa nyana, selanjutnya aku telah dianiaya orang, sebab-sebabnya aku dianiaya sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Untung Tuhan Maha Adil, aku tidak mati, malahan berhasil melatih ilmu silat dan berhasil pula keluar dari dalam rimba yang keramat itu. Sayang ketika aku tiba di B.E. Kicung dan mencari tahu keadaan adik peng, telah mendapat kabar bahwa dia betul sudah binasa dengan jalan menggantung diri. Aku telah menemukan suatu malam pada hari ketiga setelah aku berlalu, adik peng, dia, telah dianiaya hebat, penjahatnya bahkan memberitahukan padanya, bahwa aku Kim Ho sudah binasa. Adik peng rupanya pikir, dengan matinya aku Kim Ho musnahlah semua pengharapannya, maka dia telah menempuh jalan pendek. Kasihan, aku telah ambil putusan hendak menuntut balas untuk B.E. Peng, sebab tidak bisa tinggal diam atas kematiannya yang membuat penasaran itu. Aku pikir harus pergi ke B.E. Kicung. Karena cuma keluarga Chiok yang mengerti ilmu silat dan aku curigai kematian adik B.E. Peng karena gara-garanya. Siapanya na, keluarga Chiok ternyata sudah pindah ke Chiat Kang. Habarnya pada setahun yang lalu dalam keadaan apa boleh buat, aku menyusup ke Chiat Kang. Di tengah jalan aku pernah lihat kau. Justru melihat kau, membuat aku jadi terkenang kepada dirinya adik B.E. Peng. Peng, kau juga ada seorang yang terhitung menyukai adik B.E. Peng. Apakah kau tidak bisa keluarkan sedikit tenaga untuknya? Tolong bantu cari tahu itu manusia yang berhati binatang. Bagaimana bisa menganiaya seorang wanita yang begitu lemah? Siapa dia? Aku tidak bisa melepaskan dia. Aku akan mengorek isi hatinya. Akanku lihat nyalinya. Apakah bedanya dengan manusia biasa? Apakah darahnya ada begitu dingin? Mengenai dirimu, Peng Peng, Bahwa Siap Opeksin kakak kandungku atau bukan nanti setelah bertemu dengan ibunya baru bisa ketahuan semuanya. Cuma kau harus berhati-hati, sebab Siap Opeksin itu hatinya lebih jahat dan lebih berbisa daripada ular yang paling jahat dan paling berbisa. Berikut ini aku lampirkan sepotong baju yang terbikin dari bulunya binatang monyet berbulu emas, hasiatnya masih jauh bedanya dengan baju asiat hei siekua, tapi toh ada lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Baju asiat hei siekua diperdayai orang dan belum bisa direbut kembali. Aku percaya dalam beberapa hari ini pasti kau dapat habar.